Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua ketemu lagi dengan saya Giamma Orcit di video kali ini saya akan mengulas tentang dendrobium anosnum gigantea di video ini saya tidak menampilkan warna bunga atau contoh bunga dari dendrobium anosnum gigantea ini untuk contoh bunganya sudah saya upload di video sebelumnya pada saat ini saya akan fokus ke tanamannya kemudian bagaimana cara penanamannya dan perkembang biakannya dendrobium anosnum gigantea tersebut adalah salah satu jenis anggrek dengan ciri umbi semu berdaging dan bunga yang muncul dari batang yang tua dan tidak berdaun nama anggrek jenis ini menggunakan bahasa latin anosnum yang berarti harum sehingga memang anggrek ini pada waktu berbunga menghasilkan bau yang harum yang menunjukkan bahwa anggrek ini wangi dendrobium anosnum merupakan salah satu anggrek epifit yang tumbuh secara alami di daratan Asia yaitu Thailand, India, Sri Lanka, Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Papua New Guinea sedangkan di Indonesia sendiri untuk koleksi anggrek dendrobium anosnum ini banyak terdapat di kebun raya Purwodati, kemudian ada di Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua anggrek ini banyak tumbuh di pohon-pohon seperti ini apabila sudah dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya ditanam di pohon akan tampak sangat segar seperti ini dan jenis dari dendrobium anosnum gigantea ini termasuk salah satu tanaman anggrek yang mudah beranak pinak di video sebelumnya saya juga pernah mengulas tentang bagaimana cara memperbanyak anosnum gigantea ini menggunakan getah dari lidah buaya yang kita usapkan atau kita oles-oleskan pada batang dari dendrobium anosnum gigantea ini yang sudah tua dan hasilnya dapat terlihat seperti ini hasil keki yang tumbuh baru, keki atau tunas baru dari dendrobium anosnum gigantea ini akan tumbuh di ruas-ruas batang dari masing-masing batang dendrobium ini kemudian nanti juga akan muncul akar-akar yang hijau segar apabila tanamannya atau kekinya ukurannya sudah cukup panjang bisa kita pisahkan dari indoknya jadi untuk memisahkan tidak mesti terlalu kecil supaya nanti perawatannya lebih mudah dari yang tadi ukurannya pendek kemudian di sini ukurannya lebih panjang nanti saya akan memisahkan anggrek dendrobium ini apabila panjang kekinya sudah lebih dari 30 cm karena untuk panjang dari dendrobium anosnum gigantea ini bisa mencapai 2 meter apalagi dengan kondisi agro klimat yang cocok maka anosnum ini akan tumbuh sangat panjang makanya pas sekali disebut dengan anosnum gigantea karena memang ukuran tanamannya yang panjang daunnya yang cukup besar dan bunganya pun cukup besar nah di sini juga terdapat beberapa dendrobium anosnum gigantea yang posisinya ditanam tidak di pohon dan mulai muncul keki atau tunas-tunas baru seperti ini sehingga memang untuk jenis ini sangat mudah beranak-penak ya sahabat semua saya bergeser lagi ke anosnum gigantea kekinya yang panjangnya sudah lebih dari 30 cm nah di sini ada beberapa keki banyak sekali keki untuk 2 keki yang sudah panjang ini daunnya pun sudah cukup banyak nah untuk yang sebelah sini daunnya masih sedikit baru 5 daun per keki kalau yang satunya sudah sampai 10 daun nah untuk keki yang ini sudah siap dibisahkan dari induknya nanti saya akan memotongnya menggunakan kunting dan apabila kita lihat akar-akarnya pun sudah cukup banyak sudah cukup rimbun sudah siap untuk di split sedangkan untuk keki lainnya yang akarnya masih sedikit kemudian panjangnya baru 5 sampai 10 cm kita tunda splitnya kita tunggu sampai sepanjang ini caranya cukup mudah kita gunting dengan jarak 2 ruas dari keki yang akan kita potong kemudian untuk batang yang masih sisa yang sudah kering dan gundul ini nanti bisa muncul spike baru atau bisa kita tambahkan juga lidah boya supaya nanti bisa tumbuh keki baru atau spike baru nah ini apabila kita bandingkan dengan ubin ukuran ubin adalah 40 cm maka bisa dikatakan keki ini berukuran 30 cm dan kita lihat akar-akarnya sudah cukup banyak dan disini saya akan menanamnya pada papan pakis papan pakisnya di bagian belakang sudah ada besi yang kita gunakan sebagai canrolan ya sahabat semua papan pakis ini saya gunakan karena memang medianya yang poros air yaitu sifatnya tidak menyimpan air kemudian cara penanamannya pun kita arahkan pucuk daun mengarah ke bawah sehingga canrolannya posisinya di atas nah untuk kali ini untuk 2 tunas ini saya jadikan 1 penanamannya dalam 1 papan pakis disini saya menggunakan tali rafia untuk mengikat dari batang anggrek dendrobium anosnum gigantea ini jadi sahabat semua anggrek ini merupakan salah satu jenis anggrek yang perawatannya pun mudah cara penanamannya pun mudah sehingga pada waktu ditempelkan pada papan pakis seperti ini tidak saya tambahkan media apapun lagi kemudian saya akan menaruhnya ke tempat di teras dimana nanti akan mendapatkan sirkulasi udara yang bagus kemudian sinar matahari cukup hanya pagi hari atau sore hari saja karena memang posisi di teras pada waktu siang hari biasanya tidak mendapatkan sinar matahari namun hal tersebut pun sudah cukup jadi saya taruh di antara tanaman-tanaman anggrek yang lainnya tinggal saya cantolkan seperti ini kemudian untuk perawatan selanjutnya nanti penyiraman bisa kita lakukan setiap hari karena memang papan pakis ini tidak menyimpan air pada medianya jadi papan pakisnya sebagai landasan dari akar dendrobium anusnum gigantea ini dengan cara penanaman seperti ini anggreknya akan tumbuh dengan baik kemudian akar-akarnya pun pada ujung-ujungnya terlihat hijau segar itu menandakan pertumbuhannya baik kemudian untuk pemumpukan bisa kita lakukan seminggu sekali nah apabila tanamannya sudah tumbuh dengan baik ini ditempel di pagar daunnya akan mengkilat secara alami jadi untuk daun yang sehat akan mengkilat secara alami tanpa diberi yat apapun ini untuk semua jenis anggrek ya sahabat semua untuk daun yang sehat warnanya akan mengkilat nanti akan tumbuh dengan baik hijau segar seperti ini nah sahabat semua itulah cara bagaimana saya menanam dendrobium anusnum gigantea semoga bermanfaat daa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati